Jadi kalau Pak Yos katanya bangkrut, saya nyaris. Kalau bangkrut kan gak bisa beli saham lagi, nyaris. Jadi uang saya itu berkurang 85 persen. 85 persen. Sisa 15 persen. Halo, sit back, relax. Let's talk, welcome to SPOT. Nama saya Trivet Sembel, CEO dari Prod Media Group dan Follix. Saya hari ini merasa sangat terhormat banget nih ya. Karena saya bisa ngobrol-ngobrol bareng dua legenda di pasar modal. The Myth, The Man, The Legends. Pertama ada Pak Lokeng Hong yang sering disebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Atau mungkin Warren Buffett bisa disebut sebagai Lokeng Hong-nya Amerika kali ya Pak ya. Ada juga Pak Yos Keparengkuan selaku top analis di Indonesia. Sering juga disebut sebagai The Dragon of IDX. Wih, keren banget disebutannya Pak ya. The Dragon. Terus Pak Yos Keparengkuan juga merupakan pendiri dari manager. Salah satu perusahaan manager investasi terbesar di Indonesia. Shalindra Capital yang sekarang dana yang dikelolanya itu udah sampai 25 triliun. Kalau misalkan, kemarin saya kemarin ngecek di LHKPN ya Pak. Pak Sandiago Uno itu kekayaannya 3,8 triliun Februari 2021. Berarti 25 triliun itu 6,6 kali lipatnya kekayaan Sandiago Uno. Loh, tapi itu kan duit dia sendiri. Kalau ini kan duit yang lain. Atau gak kalau misalkan dijadiin mangkok bakso malang itu jadi 1,6 miliar mangkok bakso malang Pak. Sebanyak itu. Banyak banget lah. So it's a big honor untuk bisa ngobrol-ngobrol. Dan Pak Alokengkuan dan Pak Yos Keparengkuan juga jarang banget mau turun gunung untuk podcast. Bahkan gak pernah ya? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Nah ini jadi kesempatan yang langka banget nih untuk denger ceritanya Pak Yos, Pak Keng Hong juga. Terus juga dari segi pengetahuan-pengetahuan juga bakal di-share. Nah ini Pak Yos sama Pak Keng Hong saya pengen kasih tau sesuatu nih. Saya dulu udah, saya belakangan tuh nolakin untuk podcast. Yang berbayar pun saya tolakin satu persatu. Tapi kali ini saya gak dibayar, tapi saya mau. Karena momen ini tuh langka banget untuk temuin Pak Keng Hong sama Pak Yos. Keren gitu. Makanya seantusiasi itu saya pengen nge-host disini. Gitu Pak. Nah disini saya juga ditemani oleh satu host juga. Yaitu Pak Ahmad Solihin. Chief Investment Officer dari Syahanda Capital. Udah 25 tahun di pasar modal. Udah lama banget. Udah seumuran saya berarti experience-nya. Kelihatan banget berarti saya remuan-rempeyeknya ya. Bener-bener wah kebanding orang-orang di samping-samping saya ini udah legend-legend lah ini. Terima kasih Mas Trivet atas introduction-nya. Saya hari ini juga sangat berkesan sekali karena bisa ketemu langsung sama Pak Lokeng Hong. Dan tentunya juga dengan Pak Yos yang selama ini udah bekerja bareng sama saya. Saya udah lama memperhatikan tentunya apa namanya sepak terjangnya Pak Yos dan Pak Lokeng Hong di pasar modal udah 30 tahun lebih ya Pak ya. Panjang lah. Startnya kurang lebih mirip-mirip tahunnya Pak ya. Kalau saya gak salah gitu kan. Jadi start juga mirip-mirip mulainya. Sama-sama sekitar tahun 89 kalau gak salah. Saya pertama kali beli saham tahun 89. Itu juga awalnya juga dari keluarga mungkin yang biasa-biasa aja gitu ya. Mulainya mungkin jalurnya berbeda kali Pak ya. Gitu kan terus juga idolanya sama-sama Warren Buffett kali ya gitu. Fundamental analis semua gitu ya. Lihat value untuk investasinya. Tapi jalur dan arahnya kemudian juga sedikit bercabang kali Pak ya. Sedikit berbeda. Gitu mungkin saya mau tanya-tanya sedikit kali ya Pak ya. Kita bisa mulai gitu. Mungkin saya boleh mulai dari Pak Lokeng Hong kali ya Pak ya. Silahkan. Bapak kan mulai investasi tahun 89 waktu itu Pak ya. Kemudian jadi full time investor ya Pak ya. Jadi Bapak keluar dari pekerjaannya waktu itu. Dan waktu itu mungkin gak terlalu muda kali Pak ya. Udah pekerja cukup lama kalau gak salah di salah satu bank. nasional ya Pak ya. Kemudian kira-kira kenapa tuh Pak Bapak kemudian bisa berani memutuskan untuk jadi full time investor, keluar dari pekerjaan Bapak gitu ya. Dan apa namanya di saat usia mungkin juga gak muda-muda banget kali Pak. Waktu itu menurut berapa Pak? Ketika saya keluar dari bank itu usia saya 37. 37 itu. Jadi gimana itu Pak kalau boleh di-share sedikit mungkin ceritanya. Jadi sebetulnya saya bukan saya keluar di bank jadi investor. Tapi ketika saya kerja di bank saya sudah jadi investor saham. Jadi saya keluar di bank itu tahun 96 tapi saya pertama kali membeli saham itu ketika usia saya 30. ya tahun 89. mengapa saya berhenti karena saya ingin fokus menjadi full time investor fokus. Karena kalau saya bekerja di bank tentu saya harus banyak kepusingan, harus target dari direksi, harus saya penuhi, tiap hari harus melayani nasabah dan lain-lain. Jadi saya pikir saya ingin fokus. Jadi ketika saya keluar itu saya sudah untung cukup banyak di saham. Jadi 7 tahun perjalanan di pasar modal 7 tahun dan saya sudah mendapat uang cukup banyak. Saya pikir sekarang saatnya boleh saya keluar untuk menjadi full time investor. Ini kalau sudah 30 tahun lebih berinvestasi di saham gitu. Sampai sekarang Pak Bokeng Hong belum bosan-bosan ya Pak ya? Masih terus semangat Pak ya? Bukan hanya tidak bosan, tapi makin hari makin cinta Pak Oli. Bukan saja tidak bosan, makin hari makin bergairah. Kenapa tuh Pak? Karena menjadi seorang investor saham di Bursa Efek Indonesia begitu nikmat dan mengasihkan. Kita santai-santai aja, hidup santai tapi dapet duitnya banyak sekali. Bahkan kalau Tri tanya saya, kapan berhenti jadi seorang investor? Kapan mau berhenti jadi? Maka saya akan jawab, saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya. Asik. Sampai dipanggil oleh yang kuasa. Jadi saya tidak akan pernah berhenti jadi seorang investor saham. Tidak ada pensiun ya Pak ya? Sampai akhir hidup saya. Karena begitu nikmat dan mengasihkan, saya bisa mendapatkan uang yang banyak sebagai seorang investor saham. Dan mungkin kebetulan idola kita Warren Buffett udah umur 90 masih terus investasi di saham. Malah makin hari makin pinter lagi. Makin hari makin pinter. Makin kaya juga. Pak Yos sedikit kali Pak ya. Kalau dari, ini kan udah 30 tahun juga nih Pak ya. Kita mulai, Pak Yos mulai dari tahun 89 juga gitu ya. Kalau cita-citanya awalnya emang mau di capital market atau gimana tuh Pak? Apa dari kuliah, passionnya udah ada waktu itu, udah emang kebayang pengen jadi investor di capital market atau gimana tuh Pak? Sebetulnya jujurnya dulu belum kebayang sih. Ya kan, cuma ada satu kejadian yang bikin saya jadi tertarik masuk ke dunia saham. Ini tepatnya tanggal 19 Oktober tahun 1987. Sampai inget tanggal itu Pak. Sposifik ya Pak. Kenapa sih inget? Karena hari itulah yang disebut orang Black Monday. Itu kejadian dimana tiba-tiba stock market di seluruh dunia crash hari itu. Itu hari Senin kejadiannya, 19 Oktober 1987. Saya waktu itu lagi di tahun kedua menyelesaikan kuliah saya di Inggris. Pagi-pagi saya datang ke kampus, saya lihat kok orang-orang kayaknya serius amat gitu. Pada ngapain sih gitu ngobrol. Saya gak ngerti, saya gak ngerti saham. Saya punya major waktu itu matematik. Jadi saya tuh memang sukanya matematik, jadi saya gak ngerti namanya saham apa. Tiba-tiba dengerin orang pada ngobrol kok serius amat. Saya bilang ada apa sih gitu loh. Dia bilang wah ini pasar saham lagi pada crash katanya. Selamatnya saya maksud lo gitu ya kan gak ngerti gitu. Apa maksudnya crash gitu loh. Dia bilang tau gak harga saham pagi ini tiba-tiba pada drop rata-rata 30 persenan. Lah saya bilang kok bisa? Saya bilang ya kan hari Jumat kemarin masih fine-fine aja semuanya gitu loh. Kenapa tiba-tiba pada drop 30 persen? Ya dia bilang ya inilah yang namanya pasar saham gitu loh. Nah yang menarik adalah waktu itu sebagian kebanyakan orang ngomong makanya jangan pernah main saham gitu ya kan. Karena takut kan tiba-tiba bisa drop 30 persen. Saya ngeliatnya beda karena saya orangnya itu biasanya memang saya terbiasa positive thinking ya gak. Saya mikir wah kalau dalam sekejap bisa drop 30 persen pasti dalam sekejap juga bisa naik 30 persen dong. Wah ini seru gitu menurut saya ya kan ini seru kalau kayak begini. Itulah pertama kali saya mulai ada ketertarikan masuk ke dunia saham. Dan di tahun berikutnya tahun 1988 keluarlah satu film waktu itu terkenal banget film ini namanya Wall Street yang main Michael Douglas ya kan. Di film itu saya lihat wah dia kerja di Wall Street ya kan jadi investment banker dia trading saham sukses gitu ya kan. Keren banget pakaiannya keren, rumahnya keren, mobilnya keren ya kan kantornya keren banget. Saya bilang wah begitu keluar selesai nonton film itu saya bilang saya mau jadi si Gordon Gekko namanya ya kan. Saya harus bisa jadi seperti itu. Itulah awalnya kenapa saya masuk ke dunia saham. Karena begitu nikmat dan mengasihkan jadi seorang investor saham ya. Kita bisa mendapat uang yang sangat banyak di sana dengan tidak harus kerja keras ya. Karena ketika kita memiliki saham wonderful company, saham perusahaan yang bagus ya kita tidur saja bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada hasilnya daripada orang yang kerja keras. Gak usah pake keringet ya Pak ya. Hanya tidur saja. Karena investasi di saham itu yang terbaik kan tidur. Tapi memang mungkin ini mungkin one of the best jobs in the world menurut saya. Karena kalau kita misalnya nih ya misalnya saya nge-fans dengan produk-produknya Apple misalnya ya kan. Tapi buat saya kalau untuk saya bikin satu perusahaan seperti Apple, wah itu kan ribetnya setengah mati gitu loh. Ya kan butuh capitalnya besar, mesti hire orang-orangnya ribet ya kan. Belum kita mesti mikirin produknya harus seperti apa gitu untuk bisa ngalahin dia gitu loh. Kalau di dunia kita beda gitu loh, kita tinggal pilih perusahaan industri apa yang bagus, perusahaan mana yang bagus di dalam industri itu, dan yang manajemennya sudah punya track record yang bagus, kita tinggal beli sahamnya. Waktu kita beli sahamnya, efektif kita memiliki sebagian dari bisnis tersebut. Dan kita bisa ikut tumbuh dengan bisnis itu, ya kan. Dengan dikelola oleh manajemen yang memang sudah handal gitu loh. Itulah yang Pak Keng Hong maksud bahwa kita sambil tidur pun kita bisa make money. Kenapa? Karena kita punya saham di perusahaan itu, perusahaannya tumbuh terus. Ya kan jadi kita gak usah ngapa-ngapain, kita tinggal ngikutin dia aja gitu loh. Gak usah pusing ya? Gak usah pusing gitu loh. Beda kalau kita mau bikin bisnis sendiri. Saya punya pengalaman, saya dulu punya bisnis restoran kecil. Permulannya untung, tapi begitu satu hari saya mau tutup, kita mau tutup aja ribet loh punya restoran. Ya kan, kita mesti kasih kompensasi ke karyawan-karyawannya. Meja-mejanya mesti dijual, alat-alat di dapurnya harus dijual. Waduh, jadi ribet gitu loh. Kalau ini nih, kalau kita main saham, kita salah pilih, kita tinggal jual aja. Selesai. Auto move on. Ya kan? Gak kayak kita bisnis yang lain, ribet loh. Menutup bisnis ribet loh. Gak sesimpel yang kamu pikir. Padahal ruginya sama tuh Pak ya? Ruginya sama. Ya kan? Pusingnya, waduh ribetnya setengah mati. Kalau ini kita bisa auto move on. Kan keren gitu loh. Yang punya pacar aja gak gampang kayak begitu loh. Gak bisa tinggal cut loss. Gak bisa langsung, gak bisa cut loss terus bupon, gak gampang kan. Kalau ini ngis dulu, drama dulu. Oke, tadi Pak Oli sempat ngomong kalau misalkan Pak Yos sama Pak Keng Hong tuh dua orang yang sama tapi berbeda ya. Jadi kayak yin and yeng lah ya bisa dibilang ya. Kalau yin and yeng terlalu berbeda nih. Oke, kurang lebih lah ya. Nah ini juga saya ngeliat ada perbedaan Pak Keng Hong, sukses di dunia saham, habis itu jadi private investor. Pak Yos, sukses di dunia saham, habis itu jadi entrepreneur. Bikin calonan kapital, bikin bisnis F&B, property, terus juga fintech juga. Nah ini pertanyaan untuk Pak Yos dulu nih. Bapak dulu mulai karirnya sebagai karyawan analis profesional ya. Terus udah jadi top position di umur 30, sebelum umur 30 malah. Terus ini kapan Bapak bisa mikir oke saatnya gue berani untuk memutuskan menjadi pengusaha. Terus tadi Bapak juga sempat bilang jadi pengusaha kan ribet ya. Kenapa akhirnya Bapak jadi pengusaha dan kenapa manajer investasi itu Pak? Oke, jadi memang cita-cita untuk mengelola, untuk jadi fund manager itu udah punya dari permulaan mulai bekerja, udah punya niat seperti itu. Cuman kita butuh pengalaman yang cukup supaya orang percaya dan mau nitipin uangnya untuk kita kelola kan. Jadi butuh cari pengalaman yang cukup. Nah kenapa saya mau masuk ke bisnis ini walaupun bikin bisnis tadi kayaknya ribet gitu ya kan. Jangan salah loh, bisnis yang saya masuk adalah bisnis yang memang hobi saya. Oke. Itu pertama ya kan. Kedua terus terang waktu saya bikin Shalendra Capital kita tuh punya cita-cita waktu itu. Kita punya cita-cita adalah pertama-tama nih, waktu tahun 2007 kita diriin Shalendra Capital, waktu itu industri reksadana itu didominasi oleh beberapa pemain-pemain dari luar negeri. Oke. Iya kan. Saya itu kepengen buktiin bahwa kita yang lokal-lokal, kita pun bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing ini gitu loh. Iya kan, kita yang lokal yang independen, tidak punya backingan siapa-siapa, pure professional di pasar modal. Kita bisa menyaingi mereka kalau kita punya bisnis model yang memang sesuai ya kan. Itu salah satu cita-cita kita. Kedua kita punya cita-cita, kita kepengen bisa berbagi dengan masyarakat, kita bisa membantu mengedukasi masyarakat supaya lebih melek investasi. Karena orang Indonesia ini dari dulu nih selalu pikirannya tuh cuma tabungan, di bank, deposito ya kan. Padahal kalau investasi itu banyak sekali peluang-peluangnya yang jauh lebih menarik gitu loh. Itu yang kita kepengen sih waktu itu. Oke, pokoknya ya pengen ngebuktiin dulu ya. Ini lokal juga bisa kok? Yes, dan ternyata ya alhamdulillah bisa gitu loh. Iya kan, terbukti. Shalandra sekarang menempati salah satu di top 10 lah dari sisi dana kelolaan. Keren, keren. Nah kembali lagi ke Pak Keng Hong. Kenapa akhirnya Pak Keng Hong memutuskan untuk jadi private investor? Padahal kalau misalnya dipikir-pikir Pak Keng Hong bikin manajer investasi pasti orang-orang bakal ngantri. Tadi seperti yang Pak Yos bilang kalau kita jadi seorang pengusaha, fund manager, diulang-ulang berapa kali ribet, 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 ribet. Tapi tetap dibikin juga ya. Tetap dibikin juga. Saya udah tau, saya sebelum lakukan udah tau ribet, ribet, ribet. Jadi saya gak melakukan. Oke. Dan ada banyak kesulitan buat saya. Saya itu gak punya karyawan satupun ya. Jadi seorang pengusaha tentu setengah mati saya ya. Saya gak punya sekretaris, gak punya staff keuangan. Cuma sendirian kalau saya buka usaha setengah mati saya ya. Jadi orang yang gak punya waktu lagi sibuk memikirin perusahaan itu. Dan kalau saya jadi investor saham itu, saya gak usah membangun usaha, udah punya perusahaan yang sangat besar sekali. Seperti sekarang, saya punya pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Wih keren. Gak pernah bikin ban bisa jadi pemegang. Pemegang saham terbesar nomor tiga di pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Saya juga gak usah bisnis, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor dua di perusahaan media yang MNC itu. Jadi enak. Dan itu saya membelinya juga di harga diskaun. Contohnya, saya misalnya beli Indica Energy, tambang batu barat terbesar di Indonesia nomor tiga. Nilai buku per saham 1600, harga saham 110. Kan orang ngapain bangun usaha sendiri. Udah dapet perusahaan yang besar, terus add discount lagi gede lagi. Gak sampe 0,1 price to book hanya 0,6 gitu kan 0,06. Jadi saya gak mau bangun usaha. Karena tadi yang Pak Yos bilang ribet, ribet, ribet. Kedua, saya bisa dapet tol-tolnya udah jadi perusahaan yang besar dan belinya add discount. Oke, mobil Mercy, harga Avanza. Kalau Indica, Mercy, harga bajai. Di dunia nyata tidak ada Mercy dijual harga Avanza. Itu hanya ada di bursa saham yang ada seperti itu. Mungkin tadi kita udah diskusi sedikit yang asik-asiknya gitu kan. Tapi kan kita tahu sendiri di pasar finansial atau pasar modal global, bukan cuma di Indonesia itu udah berkali-kali ada krisis itu Pak ya. Kita mungkin kalau di Indonesia yang berat mungkin 98, 2008 kita ada lagi, 2020 ya ada lagi gitu ya. Tapi yang paling berat mungkin kalau buat Indonesia itu 98 kali Pak ya. Mungkin bisa di-share kali Pak ya, mungkin pengalaman Pak Yos dan Pak Keng Hong. Mungkin Pak Yos dulu nanti ketika krisis 98 tuh gimana tuh Pak? Tentunya waktu itu apa namanya jadi investor sahamnya mungkin kurang dari 10 tahun tuh Pak ya. Kurang tuh, saya baru mulai tahun 89 akhir soalnya. Gimana caranya kira-kira krisis itu terjadi terus Pak Yos dan Pak Keng Hong nanti bisa survive dan malah bisa recover dan tumbuh dengan cepat pasca krisis itu kira-kira Pak? Ya, ini memang pengalaman yang sangat menarik dan tidak terlupakan. Karena waktu itu masalahnya berat banget yang kita hadapin. Terus terang waktu itu karena saya juga relatif masih baru lah ya di pasar modal, saya baru mulai berinvestasi tuh akhir tahun 89, krisisnya kejadian mulai dari tahun 97 dan terberat periodenya 98. Jadi belum sampai 10 tahun, jadi terus terang saya merasa pengalaman saya juga masih kurang waktu itu. Sehingga saya waktu itu boleh dikatakan bangkrut saya. Uang yang saya kumpulin sekian banyak, akhirnya susut tinggal terakhir itu uang saya tinggal 15.000 USD. Waktu itu rupiah melemah dari 2.400 udah sampai 17.000. Terus banyak orang yang bilang, ini sebentar lagi rupiah bakalan nyampe 25.000 kursnya USD. Wah saya bilang kalau 25.000 matilah kita semua. Waktu itu bunga bank BCA itu saya ingat, kasih deposito bunganya 67%. Waduh saya bilang ini bener-bener udah kayak udah mau kiamat lah rasanya. Jadi akhirnya saya pikir, udah lah bagaimana caranya nih saya bisa recover. Uang udah habis tinggal 15.000 USD. Akhirnya saya bilang, udah lah waktu kurs di 17.000. Saya putusin saya convert semua deposito saya, 15.000 USD di 17.000. Saya bilang, saya udah pikir-pikir, ini mungkin adalah waktu yang paling tepat untuk beli saham. Karena semua orang udah ketakutan sekali. Yang kita hadapin waktu itu bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis politik, krisis sosial yang kita hadapin. Saya bilang, apa lagi yang bisa lebih buruk dari sekarang gitu loh ya kan. Saya jadi harus ambil long term view, saya bilang, saya akan masukin ke saham. Pertanyaannya saham yang mana gitu loh waktu itu ya kan. Nah, saya terinspirasi, saya baru baca buku si Peter Lynch waktu itu, One Up on Wall Street. Dia bilang, kalau kita menghadapi suatu krisis dan kita udah gak tau lagi mesti bagaimana, dia bilang ya kan. Kita harus sit back, dia bilang, kita lihat big picture-nya seperti apa. Dan kita coba mikir, apakah benar dunia ini akan runtuh ya kan. Coba cari perusahaan atau saham yang kira-kira perusahaannya tidak akan bangkrut. Saya mikir setengah mati apa nih perusahaannya. Akhirnya saya pikir, wah Astra International. Ini company yang menurut saya dari sisi corporate governance bagus ya kan. Produk-produknya udah terbukti ya kan, track recordnya bagus semuanya. Harga saham Astra waktu itu udah turun. Dari Rp4.000 ke Rp450.000. Saya pikir, udah murah dong, udah diskaun 90% nih kalau istilahnya Pak Keng Hong ya kan. Dari Rp4.000 ke Rp450.000. Saya bilang, masa iya sih bisa turun lagi? Saya dorong itu semua uang ke Astra International di Rp450.000. Eh dua minggu lagi jadi tinggal setengahnya loh. Tinggal Rp225.000. Jadi ternyata apa yang kita pikir udah murah, kalau lagi krisis begitu, pasar itu udah sangat emosional. Udah tidak rasional sama sekali. Yang kita pikir murah ternyata bisa jauh lebih murah lagi. Masih bisa turun 50% lagi. Untung saya pegangin terus, saya bilang udah-udah, saya udah gak sanggup cut loss lagi ya kan. Dan saya udah janji, saya mau ambil long term view, saya tungguin. Gak sampai sebulan, dia recover. Tiba-tiba naik jadi Rp700.000 ya kan. Nah udahlah, itu saya mulai recovery dari situ. Tapi memang abis itu saya juga main saham yang lain, tapi waktu itu memang udah strateginya udah nekat gitu loh ya kan. Semuanya dorong ke satu saham pokoknya. Kita cari saham yang bagus, dorong ke satu saham. Udah gak ada yang namanya diversifikasi lagi. Tapi ya alhamdulillah setahun kemudian recover sih ternyata. Take profitnya di berapa Pak? Astra-nya. Take profitnya, Astra-nya kecepatan saya. Saya jual di Rp700.000. Oh pas Rp700.000. Jadi dari Rp450.000 turun ke Rp225.000, wah udah jantung udah mau copot kan. Eh pas dinaik ke Rp700, pikir, wah untung 50% mendadaknya kan. Oke. Langsung kabur saya. Pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Tapi itu memang waktu itu waktu market recover ya, inilah pelajaran yang mungkin kita bisa ambil ya kan. Pasar itu sangat emosional selalu. Waktu turun gak kira-kira, waktu naik juga gak kira-kira. Iya kan? Orang judut gak mikir, waktu mau beli semua udah gak mikir valuasi lagi. Sama juga waktu jualan udah gak mikir valuasi gitu loh. Jadi waktu naik juga udah kayak orang gila semuanya. Sampai bingung juga ngeliatnya gitu loh. Oke kok gimana waktu 98 tuh? Sama juga kurang lebih. Waktu itu baru jadi investor tuh Pak Eiffel. Oh enggak. Saya kan beli saham kan tahun 89. Yang full time jadi investor? Oh full time 96. Jadi kalau Pak Yos katanya bangkrut, saya nyaris. Kalau bangkrut kan gak bisa beli saham lagi, nyaris. Jadi uang saya itu berkurang 85 persen. 85 persen, sisa 15 persen. Jadi nyaris. Pak Eiffel waktu itu udah full time investor tuh Pak Eiffel. Full time. Punya istri, ibu rumah tangga, punya anak dua. Saya gak kerja lagi. Iya kan? Kan gak saya gak kerja dimana-mana. Duit tinggal 15 persen. Tapi bersyukur saya kalau Pak Yos tadi beli Astra, saya beli anak perusahaannya Astra. United Tractor. Kenapa saya beli United Tractor? Masa harga saham 250. Laba usaha persaham 7.800 ya. Coba lihat laporan keuangan tahun 98 itu laba usaha persahamnya, laba usahanya 1,1 triliun. Dibagi dengan jumlah sahamnya 138 juta kan 7.800 persaham. Harga saham 250. Juga gak bisa diversifikasi. Seperti Pak Yos bilang dia put everything in Astra. Saya juga put everything in United Tractor. Gak bisa pilih yang lain. Masa laba usaha persaham 7.800 saya bisa pilih yang lain kan gak mungkin. Ini ada mercy dijual harga bajai. Masukin. Beli seluruhnya hanya di satu counter sama seperti Pak Yos. Saya juga satu counter. Kalau Pak Yos punya turun dulu, saya punya gak turun. Cuma mandek. Mandek. Lama mandek gitu main di 400 gitu ya. Kalau ada orang tanya ke saya, Hong beli saham apa Hong? Saya bilang beli UT. Bener dong saham cuma new UT doang kan? Beli UT. Besok dia datang lagi ketemu. Hong boleh beli saham apa Hong? Beli UT. Terus lama-lama dia ketemu saya. Ah bosen Hong, UT Hong. Yang lain dong. Saya bilang kalau kamu tanya saya saham 3, nomor 1 UT, 2 UT, 3 UT. Saya bilang gitu. Habis semua sahamnya cuma satu kan? Lama gak naik-naik. Nilai buku persaham 7.800. Harga saham 400 lu gak naik-naik. Terus kalau ada orang tanya, Hong harga wajar UT berapa sih? Saya jawab. Harga saham di market 400. Saya bilang ya kurang lebih 100 ribu. Kayaknya Hong udah gila kali ya. Saham 400 dia bilang harga wajarnya 100 ribu. Saya bilang. Sebetul saya itung aja sederhana lu. Laba usaha persaham 7.800. Saya kasih PI 15 kali kan? Kan 100 ribu kan gitu. Ternyata saham itu yang mungkin orang lain anggap saya gila 100 ribu. Ternyata saya juga salah. Kenapa? Saya itung dari price earning ratio 15 kali dari laba masa lalu. Ternyata UT kan growing company-nya kan. Akhirnya bukan 100 ribu itu. Mungkin ketika UT 30 ribu sekian itu kalau dikali 11,4 kali dia udah split, udah kasih bonus, right issue. Mungkin udah 600 ribu sekian. Yang saya bilang 100 ribu ternyata 600 ribu sekian. Karena saya itungnya dari earning masa lalu. Kita lupa bahwa UT itu kan growing company-nya. Ya kira-kira demikian saya survive. Cuman bedanya saya jualnya di 2004. Saya pegang 6 tahun. Itu saya jual di 15 ribu. Juga gak konsisten dengan diri saya sendiri. Saya udah bilang itu PI 15 kali kan 100 ribu. 15 ribu saya jual. Kenapa? Satu dia right issue. Kedua dia beralkol. Punya saham 60 persen. Dia jual 40 juta. Jadi saya dia right issue saya gak gitu suka. Saya 15 ribu. Dan yang berikutnya saya juga agak metar loh. Kan duit saya kecil tiba-tiba jadi gede kan. Jadi banyak. Terus saya pikir kalau nanti dia turun lagi duit saya ilang gimana? Kan ilmunya masih belum tinggi kan. Nanti kalau ilang lagi jadi asap kan duitnya ilang lagi kan. Duitnya gede nih. Saya salah saya jual. Ya udah akhirnya dia kira-kira 15 ribu waktu itu. Setelah akhirnya dia naik jadi 500 ribu sekian. Demikian. Saya survive di tahun 98. United Tractor. United Tractor. Pak Yos Astra gue anak perusahaannya aja. Mungkin kita kan tadi saya udah sempat mention kita udah ada beberapa kali krisis gitu kan. 98, 2008 dan 2020. Sebenernya kalau Pak Yos dan Pak Keng Hong nih udah berpengalaman 30 tahun lebih. Sebenernya krisis-krisis ini bisa kita predik gak sih Pak? Bisa gak sih kita meng-avoid atau menghindari krisis nih Pak? Sebagai investor misalnya. Ya. Jadi saya kalau saya terus terang saya gak percaya. Ibaratnya begini. Kalau kita lagi kita datang ke satu party gitu ya ada pesta ulang tahun. Kemudian kita lagi happy-happy nih mulai minum ya kan. Lagi udah mulai happy-happy semua tiba-tiba ada yang nyuruh pulang. Mau pulang apa enggak? Gak mau kan kita kan. Ya kan sama kita juga main di pasar modal main saham juga begitu. Waktu kita lagi untung gini yang namanya krisis itu atau market crash. Tidak pernah terjadi waktu marketnya lagi tenang-tenang-tenang-tenang terus tiba-tiba crash. Gak pernah. Selalu yang namanya crash itu semua lagi happy. Semua lagi make money ya kan. Lagi enak-enaknya make money di market. Ada gak yang mau disuruh stop? Bohong kalau bilang stop. Ya kan. Pasti semua akan gulung terus di market. Itulah kenapa terjadi market crash. Makanya saya bilang kalau ada yang bilang bahwa dia bisa prediksi marketnya udah mau crash. Itu bohong menurut saya. Tapi anyway. Menurut saya yang penting itu bukan memprediksi market crashnya. Tapi bagaimana caranya waktu market itu crash. Kita tetap bisa berpikir dengan kepala dingin. Bisa berpikir secara rasional. Memanfaatkan peluang yang ada. Karena banyak merci yang dijual dengan harga baja itu nantinya itu. Waktu marketnya crash ya kan. Dan setelah itu bagaimana kita bisa keluar dari krisis itu. Malah kita bisa menjadi lebih sukses dan lebih kaya gitu dari krisis itu. Jadi menurut saya kalau kita ngomong soal krisis. Udahlah gak usah ngimpi kita bisa memprediksi kapan krisis itu terjadi. Mendingan ya kan kita belajar bagaimana caranya waktu krisis itu terjadi. Kita tetap tenang dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Manfaat peluang ya. Pak Kengong gimana Pak Kengong? Apakah kita bisa memprediksi krisis ya? Seperti Pak Yos tadi bilang apa? Bohong. Sebetulnya saya juga mirip-mirip. Cuman saya pakai bahasa Inggris aja sedikit ya. Asik. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Hari esok itu misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu. Bahwa krisis itu datang gak ada yang tahu. 98, 2008 atau tahun 2020 gak ada yang tahu. Cuman untuk mengantisipasi krisis itu supaya saya jangan terkapar ketika krisis. Saya menghindari saya tidak mau berhutang. Saya tidak punya hutang. Sampai sekarang saya tidak berani berhutang. Suruh saya dorong uang saya 99, sekian persen di beli saham. Saya berani. Saya berani ya. Sisain uang saya 100 juta aja buat saya hidup sebulan oke. Saya berani dorong saya. Tapi jangan suruh saya tambah hutang. Karena ketika krisis datang saya gak bisa bertahan. Kalau saya gak berhutang, krisis sedalam apapun saya bisa bertahan. Gak ada yang bisa for sale. Saya punya saham kan saya pegang terus. Saya akan menunggu dia kembali naik lebih tinggi lagi. Jadi antisipasi saya itu aja. Saya gak tahu. Karena tomorrow is a mystery. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Untuk mengantisipasi itu saya tidak berhutang. Jadi saya ketika krisis datang, saya punya daya tahan yang kuat. Gak apa-apa. Demikian balik. Nanti hutang ya berarti ya. Nanti hutang. Tertama buat main saham. Kalau hutang nanti pakai margin kita di for sale kan keren. Nama lo kengong hilang dari bursa. Tapi benar nih kalau saya gak salah Warren Buffie juga yang komennya juga sama tuh. Jadi kalau pakai margin ya untuk main saham atau berhutang itu memang investor jadi kehilangan satu komponen penting dalam berinvestasi. Kesabaran. Kesabarannya jadi gak ada kalau pakai margin. Kalau pengehong nih luar biasa sabarnya. Oh ya kan. Bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak sabar di bursa hati-hati loh. Uang kita di kantong kita bisa pindah kepada orang yang sabar gitu Pak. Nah ngomongin tentang sabar nih saya dengar-dengar Pak Keng Hong kalau misalnya ngehold satu saham tuh bisa sampai belasan tahun tuh. Jadi sabarnya tinggi banget. Nah pertanyaannya Pak Keng Hong kalau berinvestasi trading-trading juga gak sih Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak? Sama sekali tidak. Karena gini, kalau orang yang trading itu kan dapetnya uang receh. Kalau orang buy and hold dapetnya uang gede. Karena untuk mendapatkan uang besar itu bukan dari jual beli saham tapi dari menunggu, dari waiting. Oke sabarnya itu ya? Sabar. Terus kriteria Pak Keng Hong untuk take profit atau cut loss itu berarti apa? Cut loss gak pernah. Kan saya kan beli mercy harga Avanza. Kalau dia turun lagi artinya dijual di harga bancai. Nah tambah lagi lebih banyak. Tambah lagi lebih banyak. Cut loss hampir gak pernah. Jualnya kapan? Jualnya kapan ketika saya beli mercy harga Avanza. Ketika si Avanza balik lagi ke mercy, gak saya jual harga wajar. Harga wajarnya tuh kriterinya gitu tuh. Ya. Kembali ke harga mercynya. Begitu mudah dan sederhana ya. Betul. Kalau misalkan Pak Yus nih. Pak Yus tuh tipe-tipe investor yang perhatiin chart gak sih? Technical analysis. Pak Yus tuh percaya gak sih? Jujur saya jarang banget sih. Jarang? Menggunakan technical analysis. Tapi saya tahu ada cukup banyak orang yang memakai technical analysis. Beberapa cukup sukses melakukan trading dengan technical analysis. Saya sendiri kurang begitu cocok dengan technical analysis. Ada beberapa hal yang menurut saya kurang cocok dengan saya. Pertama-tama yang namanya technical analysis itu kita rely on harga yang sudah terjadi di pasar dan volume perdagangan yang sudah terjadi di pasar secara historical. Oke. Sementara kalau fundamental analysis itu kita menganalisa bisnesnya ini seperti apa dan kedepannya seperti apa. Jadi kita ngeliat ke depan kalau yang namanya fundamental. Sementara technical analysis itu lebih ngeliat ke belakang. Ya kan? Jadi kalau dengan saya punya investing principle, agak gak matching gitu loh. Karena saya konsepnya waktu saya beli saham adalah saya memiliki part of the business dan saya mau bertumbuh bersama bisnesnya. Ya kan? Oke. Itu yang problem saya yang utama. Yang kedua juga kalau technical analysis itu kadang-kadang dia jadi bikin kita jadi terlalu sering trading gitu loh. Ya kan? Jadi harus in out, in out, harus itu dibutuhkan disiplin yang tinggi. Kalau saya sama Pak Keng Hong stylenya beda gitu loh. Kita lebih long term, kita cari bisnes yang bagus, kita cari valuasinya yang menurut kita ini apa istilahnya bargain ya kan? Dan kita pegangin yaudahlah kita tungguin aja gitu loh. Jadi memang agak-agak boring sih. Tapi kalau kata George Soros ya kan, if you find your investment entertaining, if you are having fun investing, dia bilang you are probably not making any money. Dia bilang good investing is boring. Oke. Menarik tuh. Iya. Good investing is boring. Menurut saya kenyataannya memang begitu gitu loh. Ternyata ya kalau dari pengalaman kita, yang kita benar-benar menghasilkan banyak keuntungan, itu biasanya boring sih gitu loh. Nunggunya lama bener gitu ya kan, lama kita ngomong sama orang orang gak percaya gitu, agak ngeselin sih gitu loh ya kan. Sampai satu hari orang baru kebuka, masanya bener juga ya gitu loh ya kan. Good investing is boring. Terus cara sabarnya gimana Pak? Pakai ngong sama Pak Yus tuh, belajar sabar tuh gimana sih Pak? Kita harus yakin sama yang kita beli, kita harus ngerti apa yang kita beli ya kan. Dan kita yakin bahwa pasar ini salah ngeliat gitu loh. Ada mismatch antara harga yang terjadi di pasar dengan the real value of the company, ya kan. Kita harus yakin itu, ya kan. Dan kita tungguin sampai akhirnya pasar matanya kebuka dan menyadari bahwa saham ini harusnya harga bukan segini gitu loh. Ya kan, harganya bukan harga avansa nih, harga merci gitu loh harusnya. Oke, kalau Pak Engong gimana cara belajar sabarnya tuh? Belajar sabar itu kalau kita membeli sesuatu yang kita tahu seperti yang Pak Yus bilang, tentu kita bisa bersabar. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli ya tentu kita tidak bisa bersabar. Kalau kita beli kucing dalam karung ya mana bisa bersabar. Kalau kita beli karena denger tukang pompom, influencer mana bisa bersabar. Bersabar tentu dari hasil yang kita baca laporan keuangannya semua. Tahu berapa penjualannya, tahu berapa labanya, tahu berapa modalnya, tahu berapa hutang, berapa tahu dia punya price to book, tahu semuanya. Ya kalau kita tahu semuanya, kita tahu ini merci harga avansa, tentu kita bersabar. Kecuali kalau dia beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli ya mana bisa bersabar. Galau terus, gak boleh instan. Gak boleh instan, harus dikerjain PR-PR semua ya Pak Es. Hati-hati dengan influencer-influencer pompom saham berarti apa ya. Jangan bahaya itu, jangan denger. Kalau ini Pak, kalau tadi kan udah masalah sabar nih dalam berinvestasi. Nah terus kalau untuk milih saham tentunya kan kita tahu tadi profit harus bagus, balance sheet juga harus oke, pertumbuhan juga harus oke. Nah untuk kredibilitas dari owner Pak atau dari manajemen gitu Pak, gimana investor tuh harus memilah-milah tuh Pak. Tentunya kalau Pak Yos dan Pak Keng Hong kan mungkin udah 30 tahun jadi udah pengalaman dengan berbagai jenis perusahaan juga udah banyak tuh Pak ya. Jadi milah-milahnya gimana tuh Pak? Dan kita harus bagaimana memasukkan komponen itu ke dalam pertimbangan kita ketika kita mau berinvestasi tuh Pak. Jadi dulu waktu saya masih jadi analis ya, saya kan suka bawa investor-investor dari luar negeri untuk company visit gitu loh ketemu sama manajemen segala macem. Kita analisa lah, kita interview mereka, nanya bisnis prospeknya, nanya industrinya segala macem. Dan dulu sering sekali investor-investornya bilang ke saya, sebetulnya bisnis ini bagus ya, cuma saya kurang suka dengan ownernya karena mereka tidak memiliki track record yang bagus ya kan. Dan manajemen ini kayaknya tidak memiliki good corporate governance, tapi sahamnya murah gitu ya kan. Dulu tuh saya sering berpikir gitu, kenapa sih gitu loh ya kan yang namanya good corporate governance ini kok kayaknya big deal banget gitu loh. Yang penting sahamnya murah bisa naik gitu, kita bisa make money gitu loh ya kan. Setelah saya mulai agak pinteran dikit gitu ya kan, belakangan saya baru ngerti gitu loh ya kan. Warren Buffett selalu ngomong, it's very hard to get a good deal from bad people ya. Dan saya baru ngerti gitu loh kenapa corporate governance ini penting, karena in the long run, again ini kan kita ngomong kalau saya stylenya long term gitu ya kan. In the long run, kalau kita beli saham tapi memang pemiliknya tidak punya niat yang baik, walaupun bisnisnya bagus seperti apa, selalu ada aja gitu loh akal-akalannya mereka. Sehingga kita tuh untuk bisa mendapatkan gain yang pantas itu gak susah banget gitu loh. Jadi itu pengalaman saya akhirnya makanya saya sekarang mulai ngerti gitu loh. Betapa pentingnya namanya good corporate governance ya kan track record dari ownernya seperti apa. Kalau Pak Kengong gimana Pak untuk ini? Sama seperti yang Pak Yos bilang, bagi saya malah tata kelola itu segalanya. Jadi kalau saya membeli satu perusahaan tentu saya juga lihat manajemennya, si pemiliknya apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas. Atau orang-orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Sangat berbahaya sekali terutama saya sebagai seorang sleeping shareholder mempercayakan uang saya kepada orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Jadi kalau saya melihat berapa murahnya pun itu company tapi kalau perusahaan itu pemilik dan manajemennya tidak jujur dan tidak berintegritas, pasti dia akan dicoret oleh saya. Ya itu keluar. Karena bagi saya good corporate governance itu segalanya buat saya. Saya kerja di bank 17 tahun. Ketika saya memberikan kredit kepada calon debitur, ada rumus 5C loh. C yang pertama apa? Karakter. Jadi bagi saya corporate governance itu segalanya. Jadi kalau pemilik dan manajemen, direksi dan komisaris dia tidak jujur dan tidak berintegritas, tidak bakalan saya beli perusahaan. Saya tidak mau mempercayakan uang saya, harta saya kepada orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Begian Pak. Nah ini pertanyaan nih Pak. Sekarang portfolio Pak Keng Hong sama Pak Yos itu ada berapa saham? Terbanyaknya berapa? Terkecilnya berapa? Dan menurut Bapak ini portfolio itu harus didiversifikasi gak sih? Saya dulu Pak Keng Hong. Pak Yos dulu boleh. Saya selalu bilang ke orang begini, kalau kita jadi private investor, jangan diversifikasi. Kalau kita gak ngerti apa yang kita kerjakan, jangan investasi sekalian gitu loh. Kalau kita ngerti apa yang kita kerjakan, gak terlalu perlu diversifikasi. Kalau kita mau diversifikasi, belilah reksadana gitu loh. Jadi kalau saya sendiri secara pribadi mungkin empat saham pertama itu udah 90% kali dari total investment saya. Sangat concentrated. Kayak saya bilang gitu loh, karena saya yakin apa yang saya beli, saya ngerti gitu loh. Kalau gak ngerti, ya jangan main. Mendingan kita percayakan uang kita sama manajer investasi aja gitu loh. Jadi susah fokus juga berarti ya Pak ya? Iya jadi gak bisa kerja juga kan. Kita mau tolong main sendiri, akhirnya kita ngeganggu kerjaan kita yang lain juga gitu loh. Oke oke oke. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh, iya apa enggak gitu. All in. 100% fokus. Fokus. Kalau Pak Keng Hong? Sama seperti apa yang Pak Yos bilang. Kan dulu sahamnya cuma satu Astra. Saya juga sahamnya cuma satu. Kalau sekarang? Gak bisa diversifikasi karena terlalu bagus dan terlalu murah. Oke. Sebetulnya diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu, ya kita harus diversifikasi. Kalau kita tidak tahu, kita harus diversifikasi? Untuk melindungi ketidaktahuan kita. Diversifikasi itu diajarkan di universitas ternama, pakar-pakar ekonomi mengajarkan diversifikasi. Tapi sebetulnya diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Oke. Menarik nih. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Seperti Pak Yos, mana bisa pilih saham yang lain. Dia pilih Astra. Sudah diskon 90%. Saya juga gak bisa diversifikasi. Beli United Tractor satu counter. Laba usaha per saham 7.800 harga 250 kan gak bisa pilih yang lain. Cuma itu satu. Jadi begitu. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Orang yang tahu membuat dirinya tidak bisa melakukan diversifikasi. Sik. What of the day. Dan supaya bisa tahu, riset, riset, riset. Oh iya harus, harus. Itu tuh ada quote disitu ya Pak. Dari Warren Buffett ya. Riset comes from not knowing what you're doing. Ya. Tentu kita harus melakukan pekerjaan rumah. Kunci sukses dari seorang investor adalah membaca laporan keuangan. Itu kunci. Gak ada cara lain. Betul. Betul. Oke. Itu. Kita harus tahu apa yang kita beli ya. Jangan pernah beli kusing dalam karung. Jangan pernah kita beli saham karena denger tukang pom-pom, influencer. Jangan. Krisis itu dalam bahasa Cina terdiri dari dua kata. Yaitu Wei Qi. Dia bilang. Ya kan. Wei itu artinya danger, bahaya. Qi itu artinya opportunity atau peluang. Meskipun saya uang saya hilang 90 persen, yang sisa 10 persen ini saya masih kaya loh.